Terima kasih telah menonton Filmnya Rompis tahun 2018 Garapannya Monty Tiwa Menurut gue terlalu gak bisa dibiarkan begitu saja Karena formatnya tuh anak muda banget Beserta keresahan asmaranya Kalau misalnya dikali ku Love, Hate, Relationshipnya juga yang ada di film ini Menurut gue sangat relate banget Dan film Rompis itu buat gue cocok banget Untuk comic book movies Kalau misalnya mau digabungin Gue ngebayang kalau misalnya Arbani Yasis dan Adinda Azani Dengan formulanya Rompis Terus diadaptasiin ke spin offnya film Bumi Langit Itu menurut gue Aquanus Sang Pewaris tuh cocok banget Arbani Yasis akan menjadi Aquanus Junior Anak dari Aquanus yang diperankan oleh Nicola Saputra Adinda Azani akan menjadi Tim Michi Bangsa Phoebe yang ditugaskan untuk melindungi Nisa Adiknya Aquanus Junior Dan membantu Aquanus Junior untuk menguasai kekuatan Aquanus Beltnya Hal yang menurut gue membuat mereka itu menjadi suplemen yang kuat buat film ini Adalah ketika plot Aquanus Sang Pewaris ini ditambah warna kemistri mereka di filmnya nanti Karena di komiknya sendiri Ceritanya itu berjanra action komedi Banyak momen Aquanus Junior itu yang masih kikuk bagaimana menguasai kekuatannya Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi dimensi karakternya Aquanus Junior pun cocok Dia adalah seorang pemuda yang cool, populer, wonder boy Karena dia adalah anak dari Mardanus Seorang pengusaha sukses dan memiliki alias Aquanus Sehingga Danus Junior itu dihujani dengan ekspektasi di bawah bayang-bayang sang ayah Dan untuk human interestnya pun hubungan father-son relationshipnya antara keduanya itu tidak baik Jadi bayangin nih adegan cek cok dimana Nikola Saputra akan berperan sebagai ayahnya Arbaniasis Yang rebel dan gak mau diatur karena gak mau menjadi kopian ayahnya Gue pribadi sih menanti banget ya Ketika Nikola Saputra yang memang sering dijadikan face of kegantengan jagat Indonesia Ini dikasih peran dimana dia harus menjadi seorang father figure Dan yang dimana ganteng itu bukanlah kunci kesuksesan Entah kenapa disini bisa terbayang kayak semacam tipe plot seperti Naruto dan Boruto Dimana karena ayah lu adalah seorang legend, seorang superhero Ternyata susah banget menjadi anaknya karena banyak banget tuntutan kejeniusannya Kemudian Adinda Azani yang menjadi love interest disini Sekaligus woman power di dalam film ini Tim Michi di dalam komiknya dirinya adalah kesatria bangsa Phoebe yang sangat mengerikan dan sangat jago Dan karakternya pun sangat kontra sama Danus Junior Namun ada koneksi dari kedua karakter itu Secara gak langsung Tim Michi juga mentornya Danus Junior yang memang sangat keras Selain nanti memang Mandala bakal ikutan juga ngementorin Danus Junior juga Tapi setnya tuh jadi banget Comic book movies banget Adinda Azani jadi mentor jutek tapi demen sama Arba Niasis yang menjadi Aquanus Junior Penonton muda tuh pasti rebutan tiket Bakal menanti ada kocak momen dan heroik momen apa Untuk angkatan lama Nikola Saputra akan menjadi Aquanus yang asli yang pertama Dan menjadi plot device perkembangan kekuatannya Danus Junior Terus Jota Slim dia akan menjadi Mandala yang perannya mungkin akan menjadi unseen mentornya Ketika Danus Junior dan Tim Michi tuh harus melawan bocah Atlantis Yang ternyata dekat dengan sekolahnya Riani, Virgo and the Sparklings Nah kan jadi tuh buat post-credit scene-nya juga film sequelnya Virgo and the Sparklings Tapi itu menurut gua ya cocok lagi aja Karena menurut gua film rompes ini dicampur dengan formulanya comic book movies tuh jadi banget 101 banget Kayak lu liat deh plot MCU, Netflix, DC jaman sekarang Dan lu bayangin aja nih Arbani Yasis, Adinda Azani, Nikola Saputra, Jota Slim Itu kurang ngejual apa itu coba rosternya Speaking of roster, di Mobile Legends juga ada roster yang sebegitu menjualnya, sebegitu jagonya Dan lu harus nonton Piala Menpora Esports 2020 Aksis Karena ada banyak roster-roster yang keren banget Dan kalau misalnya lu pengen tau lebih lengkap Lu bisa nonton ke Youtube channelnya ISPL Underscore ID Dan juga ada official website-nya di Piala Menpora Esports.ISPL.ID Lu bisa langsung aja cek Dan kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game Lu bisa cek website kita kincir.com Karena disini bahas soal film dan game Lu bisa langsung aja ke dalam website-nya Oke cukup sih untuk What's On Film kali ini Sampai jumpa di What's On berikutnya Sub indo by broth3rmax